hai hai assalamualaikum masih bersama di channel jejak rabani nah kali ini kita lagi jalan ke putuk suko ini ada di trawas ya harga tiketnya itu murah banget eh harga tiket masuknya itu cuma 5.000 rupiah aja untuk orang dewasa ya kalau untuk anak-anak yang di bawah lima tahun itu masih free nah ini tampak dari depan ya wuh cantik banget ya apalagi backgroundnya ini gunungnya terlihat ini cuacanya agak mendung ya enggak berkabut jadi gunungnya itu tidak terlalu terlihat yang ini ya jelas banget tapi eh lumayan lah karena kita bisa jalan-jalan enggak kepanas-panasan ya nah disini udah ada petunjuk-petunjuk arah ada cafe musola wah apa itu kalau kita bisa lihat disana ya kalau masuk ke sini nah ini kita langsung aja masuk kita jalan-jalan untuk bunganya ini kayaknya masih bunga-bunga ini ya bunga-bunga musim panas ya belum ada yang bunga-bunga seperti mawar atau teman-temannya yang hidup di musim-musim yang minta dingin gitu ya nah ini ada jembatan ini kayaknya bagus kalau mau teman-teman mau selfie disini sama keluarga sama rombongan kayaknya juga bagus di tengah jembatan ini ada menara pandang ya disini cuman hati-hati ya ini hati-hati hati-hati ini kayaknya masih baru cuman ini enggak tahu kenapa kok bolong ya teman-teman mungkin sebelumnya ada insiden mungkin ya jadi kita tetap harus hati-hati ya apalagi dengan di ini ya ketinggian itu harus waspada apalagi kita bawa anak-anak hati-hati ya mam nah menara pandangnya ini juga bisa banget buat selfie dengan background pegunungan yang ada di belakangnya nah nah sini si rabani si alik ini ya udah seneng banget dia nah ini taman bunganya kalau kelihatan dari posisi dari atas ya kalau cuacanya panas atau cuaca cerah ini terlihat banget itu gunung yang ada di belakang alik itu ya mam ya teman-teman ini bagus banget tapi ini karena cuaca mendung berkabut jadi terlihat seperti samar-samar gitu ya nah ini taman bunganya saat terlihat dari depan dari atas maksud saya luas banget tempatnya oh iya ini kenapa ini tempatnya sepi banget karena saya itu orangnya senengnya jalan itu apa ya nyamannya itu tidak yang begitu ramai banget ini kita tidak di hari weekend kalau weekend pasti penuh banget ini tempat nah ini saya kebetulan banget jalannya pas hari Senin ya jadi hari-hari mereka-mereka pada sibuk kerja saya yang menguasainya disini jadi kita bisa puas main ya nyaman karena saya juga tipe orang yang tidak terlalu suka dengan kerumunan keramaian ya jadi saya kalau healing jalan-jalan itu lebih memilih di hari-hari ini ya hari-hari bukan hari-hari libur atau hari-hari weekend nah ini disini juga ada kolam ikan air mancur banyak sekali spot-spot selfie disini ya teman-teman nah itu ada love ada rainbow dengan background pegunungan pastinya ya nah ini si alik udah lari-lari aja dia seneng banget disini juga ada taman bermain kalau teman-teman bawa anak-anak ini bisa lah main-main ya disini sambil bersantai-santai main ayunan main prosotan nah seperti ini ya ini betah banget tempatnya memang dan tempatnya juga sudah di lengkapi dengan fasilitas musola itu di belakang tempat bermain anak-anak itu ada musola ya juga ada cafe dan restorannya ya jadi kalau kita lapar posisi lapar disini udah nggak pindah-pindah tempat lagi buat cari makan jadi kita bisa kerasan gitu ya apalagi dengan suasana pegunungan yang adem itu pasti bikin kerasan banget ya teman-teman nah ini kita main-main kita coba-coba aja dulu permainan yang ada disini ini ya nah seperti ini kalau bawa anak-anak pasti betah sih ya teman-teman disini tematnya adem tiket masuknya murah dan pastinya itu yang bikin pengen balik lagi kayaknya ya nah ini ya tempat mainnya tempatnya tempatnya juga sangat bersih sekali untuk kebersihan saya kasih nilai 9,8 dari 10 mantep sip untuk kebersihannya nah ini view nya ya terawas sudah lah kalau udah terawas itu udah nggak perlu diragukan lagi kalau soal view ya kita jalan-jalan kita keliling-keliling ini di area cafe ya teman-teman nah disini di area cafe banyak juga dilengkapi dengan saung-saung nggak cuman kursi-kursi aja saung-saung gitu ya jadi kalau kita mau pesan makanan kita bisa santai sambil selonjoran di saung-saungnya ya nah ini kita lagi main tempatnya adem bener-bener bikin kerasan loh dari pagi itu saya jam 2 siang baru pulang disini bener-bener kerasan apalagi ini cuacanya pada saat saya kesini itu mendukung sekali dibilang mendung hujan itu enggak tapi mendung kayak kabut pegunungan gitu loh teman-teman jadi kan kita itu kayak makin kerasan ya oh iya disini juga ada taman kelincinya nah ini taman kelincinya terlihat disana background dari pegunungannya ya nah di tempat-tempatnya ini juga banyak tersedia sepot-sepot tempat duduk seperti ini nah itu tadi yang menara pandang yang kita naik tadi ya jadi tempatnya itu memang enak bikin santai karena tersebar banyak ya ini ya tempat-tempat untuk santai duduk-duduk sambil menikmati pemandangan sambil selfie-selfie update story gitu ya tuh si alik aja itu udah seneng banget ya disini adem katanya kerasan dia nggak mau pulang ini posisi dari area depan ya ini dan taman bunga yang kita lihat dari atas tadi jadi kita juga bisa nanti yang selfie itu di atas memperlihatkan ini ya background dari tulisan rainbow garden ini nanti yang ambil videonya dari sini nah seperti ini ya teman-teman oke review kita kali ini selamat menikmati bye